Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel ini dan video ini Kembali lagi kita ungkapkan tabir mengenai sosok Ratu Adil Dimana ternyata doa Ratu Adil itu terkabulkan Doa-doa Ratu Adil terkabulkan Ternyata Ratu Adil cocok menjadi seorang pendoa Dimana seorang pendoa dia harus kuat di dalam iman Dan dia harus memiliki mental sebagai seorang pendoa yang mumpuni Seorang pendoa dia harus benar-benar kuat prihatinya Supaya doa dia benar-benar terjadi Supaya doa dia benar-benar terkabulkan Dan ternyata seorang pendoa dia harus berjalan di atas kebenaran Dan dia harus berjalan di atas kejujuran Seperti ada suatu lagu rohani yang saya ingat sampai saat ini Kira-kira lagunya seperti ini Doa orang benar Bila didoakan Dengan yakin besar kuasanya Dan tiap doa yang Lahir dari iman Berkuasa Menyelamatkan Seperti lagu rohani ini ya Bahwasanya Doa orang benar Doa orang yang benar Jadi di garis bawah ya Orang itu harus benar Dalam suatu perkara Orang itu harus dalam keadaan benar Bila dia berdoa Maka Doa itu Bagaikan Ujung anak tombak yang tajam dan runcing Yang melesat terjadi tempat sasaran Jadi atas dia dalam keadaan benar Dia berdoa Dia berdoa sungguh-sungguh Dan asalkan dia berdoa Dengan iman Iman yang teguh Iman yang kuat Pasti doanya terkabulkan Besar kuasanya Orang yang beriman Di dalam keadaan benar Di dalam kebenaran Dia berdoa Meminta kepada Tuhan Maka doa itu Bagaikan ujung tombak yang runcing dan tajam Sekali melesat doa itu Tepat sasaran Pasti terjadi Pasti terjadi Maka dari itu Hati-hatilah dalam doamu Karena doa Apalagi ketika kita Benar-benar berdoa Dengan penuh iman dan keyakinan Doa yang kita doakan Memiliki kuasa yang besar Karena apa? Di dalam diri setiap manusia Terdapat ruh Terdapat manusia rohani Dimana yang namanya doa Itu berhubungan Dengan manusia rohani Yang ada di dalam kita Ratu adil pun Doa dia Selalu dijawab Tuhan Doa dia Selalu terjadi Karena apa? Ratu adil Merupakan Sosok yang beriman teguh Ratu adil Merupakan Sosok yang imannya kuat Apalagi Ratu adil Berjalan di atas Kebenaran Karena apa? Doa Adalah suatu jembatan Interaksi Antara kita Dengan Tuhan Ada pula yang mengatakan Bahwasannya Tuhan Sebenarnya Hanya sejauh Doa Bayangkan Tuhan itu Hanya sejauh Doa Maka dari itu Tuhan Lebih suka Kepada Orang-orang Yang kaya Akan doa Karena apa? Orang-orang Yang kaya Akan doa Dia Menyadari Dirinya sendiri Dia sadar Bahwasannya Banyak hal Yang tidak Dia mampu Banyak hal Yang tidak Dia Ketahui Maka dari itu Dia Memperbanyak doa Karena dengan doa Tuhan Akan mendengarkan Suara kita Dimana Setiap doa Itu kadarnya Berbeda Beda Ada yang Ada doa Dengan kadar Daya kekuatan Yang Spiritnya Yang kecil Ada Kadar doa Dengan Spirit Yang kuat Ada juga Kadar doa Yang spiritnya Sedangkan Spirit Kekuatan Doa Itu berbeda Beda Tergantung Iman Iman Dan Iman Saudara Seberapakah Saudara Mengimani Doa Saudara Seberapakah Saudara Benar-benar Yakin Akan terkabulnya Doa Saudara Dan Seberapakah Saudara Melakukan Doa Itu Karena Bila mana Doa itu Diulang Ulang 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 Terus Menerus Maka Doa itu Daya Energinya Semakin Kuat Semakin Kuat Semakin Kuat Semakin Kuat Dan Semakin Kuat Ibaratnya Ini Ibaratnya Ibaratnya Itu Emas Bila Mana Emas Itu Diproses Terus Menerus Melalui Pengapian Diproses Proses Terus Menerus Dan Apa Jadinya Kadar Karat Emas Itu Semakin Tinggi Dan Semakin Mahal Harga Jualnya Sama Dengan Doa Bila mana Doa itu Kita Proses Kita Olah Terus Menerus Kekuatan Doa itu Semakin Menguat Semakin Menguat Dan Semakin Menguat Akhirnya Akhirnya Doa itu Terjadi Pada Waktunya Yang sudah Ditentukan Tuhan Maka dari itu Miliki Iman Dan Kebenaran Di dalam Hidup Saudara Lalu Berdoalah Dan Yakinlah Akan Terkabulnya Doa Saudara Karena Doa Orang Benar Dan Dia Yakini Sepenuh Hati Dan Dia Yang Dia Doakan Itu Pasti Terjadi Terkadang Ada Hal-hal Tertentu Yang Tidak Bisa Dikerjakan Oleh Kekuatan Manusia Yang Tidak Bisa Dikerjakan Oleh Keahlian Manusia Ada Hal-hal Tertentu Yang Hanya Bisa Dikerjakan Oleh Tuhan Yang Hanya Bisa Dikerjakan Oleh Doa Hanya Bisa Dikerjakan Oleh Doa Ada Hal-hal Tertentu Yang Hanya Bisa Diselesaikan Dengan Doa Karena Doa Bisa Menyelesaikan Sesuatu Yang Tidak Bisa Kita Selesaikan Itu Gilasan Menai Video Kali Ini Jangan Lupa Like Dan Subscribe Channel Ini